Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan mengambil cerita kisah perjalanan Syekh Junaid Al-Baghdadi Brebes dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Nah tidak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita ikuti kisahnya Kisah perjalanan Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam perjalanan menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa Syekh Junaid Al-Baghdadi memiliki nama lengkap yaitu Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Kawariri Al-Hazas Al-Nahawandi Al-Baghdadi Al-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi untuk tahun kelahirannya belum diketahui secara pasti hingga saat ini Syekh Junaid lahir sekitar 210 Hijriyah hal ini berdasarkan dengan menghitung masa muda ketika belajar hadis dan fikih dimana pada saat itu diperkirakan Syekh Junaid berumur 20 tahun sedangkan masa pendidikannya hanya menghabiskan 3-5 tahun tetapi keluarganya bermukim di Baghdad tempat ia belajar hukum Islam mashab Imam Syafi'i dan akhirnya menjadi kadhi kepala di Baghdad dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur Al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asi Syafi'i Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri Syekh As-Sari' As-Sakti hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Al-Junaid menjadi dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut demikianlah bahwa kecintaannya terhadap ilmu tasawuf sangatlah tinggi Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani dalam Taf Al-Daki adalah ucapannya pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa tombol subscribe, lonceng, like dan share untuk mendukungnya agar channel Pak Yan bisa berkembang Gelar Al-Nahawandi ia dapatkan dari keturunan nenek moyangnya yang tinggal di kota Nihawan kota dimana penuh kesuburan pada waktu itu karena banyak memiliki lahan pertanian Syekh Junaid berasal dari keluarga yang berlatar belakang pedagang hal ini selaras dengan gelar yang dimiliki anggota keluarganya Seperti, ayah Junaid dipanggil dengan Al-Kawariri yaitu pedagang barang pecah belah kemudian pamannya Sari Al-Sakati yaitu sebagai penjual rempah-rempah serta Junaid sendiri dengan gelar Al-Hazas yaitu penjual sutra Syekh Junaid belajar kepada paman dari ibunya yaitu Abu Al-Hasan Sari Al-Mughaliz Al-Sakati ketika bersama beliau Syekh Junaid belajar ilmu agama beliau adalah salah seorang Sufi yang terkenal di kota Baghdad serta beliau juga dikenal jarang keluar rumah selain untuk sholat berjamaah dan sholat jumat beliau menggunakan metode pada umumnya ketika mengajari Syekh Junaid yaitu dengan diskusi atau tanya jawab setelah itu ketika pada usia ke-20 Syekh Junaid belajar hadis dan fikih kepada Abu Saur dari beliau Syekh Junaid menjadi seorang fakih yang cerdas serta membuat gurunya kagum atas kecerdasan dan analisa ketika mengulas berbagai masalah bagi Junaid, pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai ilmu fikih merupakan pondasi yang harus dimiliki untuk mendalami dan menguasai ilmu tasawuf setelah belajar ilmu fikih Syekh Junaid kembali mempelajari dan menekuni ilmu tasawuf sebelumnya belajar tasawuf kepada pamannya kini beliau belajar kepada Abu Jafar Muhammad Ibn Ali Al-Kasab metode yang digunakan hampir sama dengan ajaran pamannya dalam menyampaikan ilmu yaitu lebih ke dalam tanya jawab atau hanya dilakukan pada suatu ruangan atau kelas di tengah belajar dari Abu Jafar Syekh Junaid juga belajar ilmu tasawuf pada Abu Abdul Allah Al-Harith Ibn Asad Al-Muhasibi seorang keturunan Arab yang lahir di kota Basrah seorang guru tersebut dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi pada beliau Syekh Junaid mengalami suatu metode belajar yang berbeda dari guru-guru tasawuf sebelumnya Syekh Junaid diajarkan untuk meninggalkan rumahnya untuk menyaksikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar hal tersebut membuat ia mengalami pengalaman baru setelah sebelumnya yang hanya belajar di dalam rumahnya atau kelas Selain itu, dari Al-Muhasibi jika disimpulkan ia mendapat ilmu tentang cara hidup yang tidak menjauhi keduniawian tetapi tidak juga hidup dalam kemewahan Syekh Junaid terkenal sebagai sufi yang keras menjaga tasawuf agar tidak menyimpang dari ajaran syariat hal tersebut berdasarkan riwayat yang telah mengatakan bahwa suatu ketika Junaid pernah berkata semua jalan tertutup atau terlarang bagi manusia kecuali bagi mereka yang menelusuri jejak Rasul mengikuti sunahnya dan setia pada jalannya hanya bagi Rasulullah saja terbuka semua jalan kebaikan ingatlah bahwa matzab kita terikat pada dasar-dasar dalam Al-Quran dan sunah Nabi untuk itu tasawuf Junaid Al-Baghdadi dikenal dengan pemikiran beraliran salaf karena ia tidak bersikap radikal dalam menghadapi persoalan ia lebih berkonsentrasi ajaran tasawufnya yang bersandarkan kepada Al-Quran, hadis dan sunah Nabi selain hal tersebut Syekh Junaid Al-Baghdadi juga terdapat beberapa pemikiran lainnya mengenai ilmu tasawuf diantaranya adalah tiga pokok tasawuf sebagai berikut pertama mitsa atau perjanjian agung inti daripada pemikiran ini bahwasannya manusia kembali pada kondisi primordial sebelum ia diciptakan berarti dia terpisah dari wujud jasmaniahnya wujud kemanusiaan normalnya belum ada dan karena itu dia berwujud dalam Tuhan dan sepenuhnya terserap di dalamnya dimana sebelum manusia diciptakan itu adalah masa kesucian sempurna dalam kehidupan hal ini Syekh Junaid memperkuat pemikirannya dengan tafsiran dan hadis kutsi ada pun ayat Al-Quran yang ia tafsirkan yakni pada surat Al-Akrof 172 dalam arti lain ketika Allah menciptakan manusia Allah telah meliputi manusia dan menjadikannya benar-benar menyatu dengan dirinya bahkan di dunia ini jika Tuhan memilih manusia dan manusia tersebut hidup dalam pilihannya Allah akan melenyapkan individualitas mereka dan memberikan kesadaran tentang keesaannya seluruh keadaan inilah yang dimaksud oleh Syekh Junaid sebagai tasawuf tasawuf menurut Imam Junaid ialah Allah mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya kedua yaitu Fana atau Peleburan secara etimologi Al-Fana merupakan masdar dari kata Fania Yafna Fana yang memiliki arti rusak, binasa musnah, dan lenyap beranjak dari arti etimologi tersebut ada yang berpendapat bahwa Fana secara terminologi berarti lenyapnya sifat-sifat tercela Al-Jurjani 1988 banding 169 menurut Junaid al-Baghdadi Fana dengan Mithsa ada kesamaan diantara keduanya yaitu sama-sama berfokus pada Tauhid Mithsa menjelaskan kembali kondisi primordial hamba sedangkan Fana menjelaskan metode pelatihan dan langkah-langkah menuju kondisi primordial hamba tersebut Dalam hal ini Junaid al-Baghdadi membagi Fana ke dalam tiga tingkatan Tingkat pertama yaitu Fana yang berhubungan tentang sifat dan kualitas diri yang ingin dicapai manusia Tingkat kedua yaitu berisi bahwa manusia harus mampu menjauhkan diri dari kenikmatan dunia sehingga tidak ada lagi perantara yang mampu menghalangi manusia ketika berkomunikasi dengannya Tingkat ketiga menunjukkan manusia akan mengalami kehilangan kesadaran karena sudah mencapai tingkatan Tauhid Inilah kondisi ketika seorang manusia benar-benar diliputi dan ditenggelamkan oleh Allah Ketiga Tauhid atau penyatuan Syekh Junaid al-Baghdadi menyatakan bahwa Tauhid ialah memisahkan zat yang kadim dari yang hadis Arti Tauhid baginya adalah mengesahkan Allah dengan sesempurna-sempurnanya keesaan Dalam hal ini juga ia membagi Tauhid ke dalam tiga tingkatan Tauhid tingkat pertama yaitu Tauhid orang-orang awam Pemahaman Tauhid seperti ini merupakan fondasi bagi umat-umat Islam atas kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tingkat kedua yaitu Tauhid orang-orang yang menguasai agama Dalam hal ini kebaikan yang diperbuat masih muncul dari ketakutan kepada Tuhan dan hasrat mereka sendiri Untuk itu Junaid al-Baghdadi melanjutkan ke dalam tingkat ketiga Tauhid tingkat marifat Dalam hal ini menurut Junaid al-Baghdadi masih memunculkan sisi individualitas manusia Pemahaman Tauhid semacam ini bukan merupakan Tauhid sejati Karena manusia-manusia masih mengakui adanya hal-hal yang lain selain Allah Yaitu diri mereka sendiri Oleh karena itu ia mengungkapkan Tauhid tingkat marifat yang kedua Dimana orang-orang dalam tingkatan tersebut berada dalam kehendak Allah Sehingga mereka tidak lagi memiliki keinginan yang bersifat individual Syekh Junaid menjadi pengaruh yang sangat besar di dunia Tasawuf Nal itu dapat dibuktikan Diketahui dari 12 aliran Tasawuf yang disajikan Al-Hujwiri dalam Kasif Al-Mahjub Bahwa 1 dari 10 pemikiran Tasawuf Junaid menjadi aliran yang diterima atau makbul Dalam hal ini aliran tersebut dinamakan dengan Junaidiyah Aliran ini sangat berbeda dari Taifuriah Yaitu aliran Tasawuf yang disandarkan kepada Abu Yazid Al-Bustami Yang bertasawuf dicirikan dengan kemabukan spiritual atau Al-Sukar Serta jika dibandingkan dengan aliran-aliran Tasawuf lainnya Aliran Junaidiyah ini yang lebih termasyur Perlu diketahui menariknya dalam dunia Tasawuf tidak pernah mengenal istilah Junaidiyah sebagai aliran Akan tetapi selalu masuk ke dalam daftar isnat tarekat yang berkembang Kemudian dikisahkan ada seorang wali besar sekaligus guru Imam Junaid Al-Baghdadi Beliau adalah Syaih Imam Abu Ishaq Anuri Rahimahullah Suatu hari, murid Imam Junaid Al-Baghdadi memergoki Syaih Imam Abu Ishaq sedang meminta-minta di pasar Melihat itu, mereka merasa malu dan dengan cepat melaporkan kejadian itu kepada Imam Junaid Al-Baghdadi Wahai Imam Junaid, kami merasa malu sebab melihat guru engkau Syaih Imam Abu Ishaq Anuri sedang mengemis di pasar, keluh murid Imam Junaid Al-Baghdadi Mendapat aduan dari muridnya itu, Imam Junaid tidak kaget Sebab beliau berkeyakinan bahwa yang dilakukan Syaih Abu Ishaq Anuri itu merupakan usaha Agar orang-orang bersedekah kepadanya dan mendapatkan pertolongan dari Allah Selain itu, mereka dapat selamat di dunia dan akhirat karena terhindar dari sifat kikir serta bakil Sekarang saya mau bersedekah kepada Syaih Anuri Saksikanlah oleh kalian apa yang akan terjadi, jawab Imam Junaid Tidak lama kemudian Imam Junaid langsung menimbang emas sebanyak 100 dinar dan dilebihi satu genggaman Setelah itu beliau menyuruh santrinya untuk pergi ke pasar dan memberikan timbangan emas itu kepada Syaih Anuri Wahai Imam, kami mau bersedekah, silakan ambil ini, ucap santri Imam Junaid Sedekah itu langsung diterima oleh Syaih Anuri Kemudian menyuruh santri itu agar mencari timbangan untuk menimbang sedekah yang diberikan Setelah diketahui jumlah sedekahnya berjumlah 100 dinar lebih satu genggam Syaih Anuri hanya mengambil segenggam saja dan mengembalikan sisanya yang berjumlah 100 dinar Santri Imam Junaid pun pulang dan melaporkan kejadian itu serta mengembalikan emas 100 dinar Sambil menangis, Imam Junaid berkata kepada para santrinya Itulah ahli hikmah, hanya mengambil hak Allah dan mengembalikan hak manusia Di dalam kitab Salalim Al-Fudola yang merupakan syarah dari Kifayatul Adqiyah Dijelaskan bahwa orang fakir terbagi menjadi tiga macam 1. Orang fakir yang tidak meminta-minta dan tidak mau menerima pemberian orang lain 2. Orang fakir yang tidak meminta-minta tapi jika diberi orang lain dia akan menerima 3. Orang fakir yang meminta pemberian dari orang lain Di akhirat kelak, orang fakir pertama akan masuk ke lompok ruhaniyin Orang fakir kedua bersama Mukorobin dan orang fakir ketiga bersama Ashodikin Dikisahkan lagi salah satu murid Al-Junaid adalah Mansur Al-Halaj Pada suatu saat ia mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan Hal ini terjadi ketika ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan Al-Halaj dalam pemikirannya Pada satu sisi, ia sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Halaj Namun ketika Al-Halaj banyak mengubar pernyataan spiritual atau satahat yang membuat umat Islam yang awak menjadi bingung Berdasarkan keputusan sidang pengadilan, ia terpaksa, dalam kedudukannya sebagai kepada Kadi Bagdad, menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati Al-Halaj Pada surat itu ia menulis, berdasarkan syariat, ia bersalah Menurut hakikat, Allah yang maha mengetahui Pada suatu waktu beliau keluar kota Bagdad bersama dengan beberapa muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi bertanya tentang Bahlul Muridnya menjawab, ia adalah orang gila, apa yang anda butuhkan darinya? Cari dia, aku ada perlu dengannya, kata Syekh Junaid Murid-muridnya lalu mencari Bahlul dan bertemu dengannya di gurun Mereka lalu mengantar Syekh Junaid kepadanya Ketika Syekh Junaid mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok Syekh Junaid kemudian menyapanya Bahlul menjawab dan bertanya kepadanya, siapakah engkau? Aku adalah Junaid Al-Baghdadi, kata Syekh Junaid Apakah engkau Abul Qasim? Tanya Bahlul Ia, jawab Syekh Junaid Apakah engkau Syekh Bagdadi yang memberikan petunjuk spiritual kepada orang-orang? Tanya Bahlul lagi Ia, jawab Syekh Junaid Apakah engkau tahu bagaimana cara makan? Tanya Bahlul Syekh Junaid lalu menjawab Aku mengucapkan Bismillah Aku makan yang ada di hadapanku Aku menggigitnya sedikit Meletakkannya di sisi kanan dalam mulutku dan perlahan mengunyahnya Aku tidak menatap suapan berikutnya Aku mengingat Allah sambil makan Apapun yang aku makan aku ucapkan Alhamdulillah Aku cuci tanganku sebelum dan sesudah makan Bahlul berdiri menyebabkan pakaiannya dan berkata Kau ingin menjadi guru spiritual di dunia Tapi kau bahkan tidak tahu bagaimana cara makan Sambil berkata demikian Ia kemudian berjalan pergi Murid Syekh kemudian berkata Wahai Syekh dia adalah orang gila Syekh Junaid berkata Dia adalah orang gila yang cerdas dan bijak Dengarkan kebenaran darinya Bahlul mendekati sebuah bangunan yang telah ditinggalkan Lalu dia duduk Syekh Junaid pun datang mendekatinya Bahlul kemudian bertanya Siapakah engkau Syekh Bagdadi yang bahkan tidak tahu bagaimana cara makan Jawab Syekh Junaid Engkau tidak tahu bagaimana cara makan Tapi tahukah engkau bagaimana cara berbicara Tanya Bahlul Iya Jawab Syekh Junaid Bagaimana cara berbicara Tanya Bahlul Syekh Junaid kemudian menjawab Aku berbicara tidak kurang tidak lebih dan apa adanya Aku tidak terlalu banyak bicara Aku berbicara agar pendengar dapat mengerti Aku mengajak orang-orang kepada Allah dan Rasulullah SAW Aku tidak berbicara terlalu banyak agar orang tidak menjadi bosan Aku memberikan perhatian atas kedalaman pengetahuan lahir dan batin Kemudian ia menggambarkan apa saja yang berhubungan dengan sikap dan etika Lalu Bahlul berkata Lupakan tentang makan Karena kau pun tidak tahu bagaimana cara berbicara Bahlul pun berdiri menyebabkan pakaiannya dan berjalan pergi Murid-murid Syekh berkata Wahai Syekh, Anda lihat dia adalah orang gila Apa yang engkau harapkan dari orang gila? Syekh Junaid menjawab Ada sesuatu yang aku butuhkan darinya Kalian tidak tahu itu Syekh Junaid lalu mengejar Bahlul lagi hingga mendekatinya Bahlul lalu bertanya Apa yang engkau inginkan dariku? Kau yang tidak tahu cara makan dan berbicara Apakah kau tahu bagaimana cara tidur? Iya aku tahu Jawab Syekh Junaid Bagaimana caramu tidur? Tanya Bahlul Syekh Junaid lalu menjawab Ketika aku selesai sholat isya dan membaca doa Aku mengenakan pakaian tidurku Kemudian Syekh Junaid menceritakan cara-cara tidur Sebagaimana yang lazim dikemukakan oleh para ahli agama Ternyata kau juga tidak tahu bagaimana caranya tidur Kata Bahlul seraya ingin bangkit dari duduknya Tapi Syekh Junaid menahan pakaiannya dan berkata Wahai Bahlul aku tidak tahu Karenanya demi Allah ajari aku Bahlul pun berkata Sebelumnya engkau mengklaim bahwa dirimu berpengetahuan Dan berkata bahwa engkau tahu Maka aku menghindarimu Sekarang setelah engkau mengakui Bahwa dirimu kurang berpengetahuan Maka aku akan mengajarkan padamu Ketahuilah Apapun yang telah engkau gambarkan itu adalah Permasalahan bukan yang utama Kebenaran yang ada di belakang Memakan makanan adalah Bahwa kau memakan makanan halal Jika engkau memakan makanan haram Dengan cara seperti yang engkau gambarkan Dengan seratus sikap pun tidak akan bermanfaat bagimu Melainkan akan menyebabkan hatimu hitam Semoga Allah memberimu pahala yang besar Kata Syekh Junaid Bahlul lalu melanjutkan Hati harus bersih dan mengandung niat baik Sebelum kau mulai berbicara Percakapanmu haruslah menyenangkan Allah Jika itu untuk duniawi dan pekerjaan yang sia-sia Maka apapun yang kau nyatakan akan menjadi malapetaka bagimu Itulah mengapa diam adalah yang terbaik Dan apapun yang kau katakan tentang tidur Itu juga bernilai tidak utama Kebenaran darinya adalah hatimu harus terbebas Dari permusuhan, kecemburuan, dan kebencian Hatimu tidak boleh tamak akan dunia Atau kekayaan di dalamnya Dan ingatlah Allah ketika akan tidur Syekh Junaid kemudian mencium tangan Bahlul Dan berdoa untuknya Untuk sekedar diketahui tentang sejarah Syekh Junaid Al-Baghdadi Sosok ini diperkirakan hidup satu masa Dengan Wali Songo Beliau datang setelah Randu Sanga Ditinggalkan Wali Songo ke Cirebon, Jawa Barat Untuk Randu Sanga sendiri berasal dari kata randu Atau randa yang berarti bekas dan sanga berarti sembilan Untuk sekedar diketahui tentang sejarah Syekh Junaid Al-Baghdadi Sosok ini diperkirakan hidup satu masa Dengan Wali Songo Beliau datang setelah Randu Sanga Ditinggalkan Wali Songo ke Cirebon, Jawa Barat Untuk Randu Sanga sendiri berasal dari kata randu Atau randa yang berarti bekas dan sanga berarti sembilan Jadi Randu Sanga berarti tempat bekas Musyawarah Wali Sanga Penemuan keberadaan makam awalnya Dari rasa penasaran masyarakat yang melihat Banyaknya burung yang jatuh saat terbang Di atas areal makam di tengah rawa-rawa dulunya Setelah dilakukan pencarian penyebabnya Masyarakat mendapati gundukan tanah Yang ternyata adalah sebuah makam Sehingga terus dirawat hingga sekarang Sekitar makam ini juga menyajikan potensi sumber daya laut Berupa perikanan tambak bandeng, rumput laut, udang Dan juga kerajinan terasi Ditambah dengan obyek wisata pantai Randu Sanga Indah Para peziarah akan melewati pematang tambak penduduk Untuk mengakses ke kompleks makam yang berada di tengah-tengah areal tambak Ini menunjukkan bahwa proses syiar agama Islam dari Arab ke Pulau Jawa Dimulai dari wilayah pesisir, termasuk di pesisir laut Jawa ini Lokasi makam Sheikh Junaid Al-Baghdadi Yang terletak di wilayah pesisir utara Tepatnya di desa Randu Sangawetan Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Sheikh Junaid Al-Baghdadi Brebes Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!